Salam Rahayu, Salam Sejahtera, Salam Budaya, Assalamualaikum Halo Dulur, mudah-mudahan sehat selalu, lancar selalu rejekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Amin Dulur, tayangan kali ini kita akan bahas mengenai ciri orang yang menurut leluhurnya dan kesaktian leluhurnya atau ilmu lingwehnya Monggo disimak Dulur, barangkali ciri-ciri atau tanda-tanda ini ada pada banjeningan semua Dulur, kenapa sih orang Jawa kebanyakan kok dikait-kaitkan dengan leluhurnya Dengan suatu kesaktian maupun dengan kedidayaannya Karena Dulur pada zaman dahulu memang kebanyakan mempelajari yang namanya ilmu kebatinan Kalau zaman sekarang kita berlomba-lomba untuk menjadi orang yang canggih Pandai dalam segala hal, terutama bisa mengikuti perkembangan zaman Sama dengan zaman dahulu, dengan meningkatkan ilmu kebatinan dan kanuragan Itu adalah salah satu cara untuk mengupgrade diri nih Dulur Nah, karena perkembangan zaman, maka hal-hal yang dahulu itu sudah bergeser Berganti dengan yang namanya kecanggihan teknologi Maka kecerdasan masing-masing orang itu berbeda Antara zaman dulu dan juga zaman sekarang Tetapi kelebihan atau linduwe orang zaman dahulu Itu sebenarnya lebih dikdaya Dulur Karena mereka untuk mempelajarinya itu tidak main-main Maka tidak heran, ketika sudah didapatkan itu bisa nitis ke keturunannya Sampai selaras kemampuannya dengan energi leluhurnya Nah, tapi tidak semuanya Dulur Itu memiliki sifat menurun ataupun kelebihan yang dimiliki leluhurnya Karena itu tadi Meskipun gendara yang mengalir dalam tubuh itu Ada pada leluhurnya terdahulu Tetapi tidak mesti memiliki kemampuan yang sama Nah, tapi Dulur bisa dilihat Orang-orang yang menurun leluhurnya atau mewarisi kesaktian leluhurnya dahulu Bisa dilihat melalui ciri-ciri berikut ini Yang pertama adalah bisa melihat aura Ini berkaitan dengan kepekaan Contoh sederhananya adalah Ketika melihat seseorang, dia bisa tahu Aura-orang ini baik Aura-orang ini kurang baik Aura-orang ini tertutup Akan tetapi tidak semua orang ya Yang bisa melihat aura itu bisa mendeskripsikannya Dia hanya bisa melihat, bisa merasakan Minimal seperti itu Tapi bagi yang sudah mumpuni Tentunya sudah tahu dan bisa menggambarkan Seperti apa aura tersebut Jadi tahu Oh, orang ini terlihat kok gelap Berarti orang ini mungkin auranya tertutup Oh, orang ini auranya kok bagus, kok terang Berarti orang ini memiliki kedikdayaan Atau memiliki keberuntungan Nah, itu tadi contohnya Kemudian yang kedua Itu memancarkan aura yang meneduhkan Contohnya Ketika kita bersandingan dengan orang yang memancarkan aura Hanya dengan melihat saja Hati kita tuh rasanya sudah senang, sudah tenang Atau bahkan ketika kita bercerita Walaupun hanya dilihat saja Belum sampai memberi solusi Ketika ada permasalahan Rasanya hati itu sudah plong Nah, kalau panjenengan itu menjadi orang yang suka dicurhati orang lain Kemudian orang lain tersebut merasa puas dengan apa yang diceritakannya Merasa teduh dengan Anda Berarti Anda memiliki kemampuan di mana aura Anda memancar Bisa dari terah leluhur Anda Kemudian ciri yang tiga adalah Yang di batin ini sering tembus Contohnya Jenengan lama tidak bertemu dengan teman atau saudara atau kenalan Kok jenengan tiba-tiba ingat Loh, kok aku lama ya tidak bertemu orang ini Aku merasa rindu Tiba-tiba dalam jangka waktu yang tidak lama Orang yang Anda maksud itu mencungul Mencungul di hadapan Anda Atau bahkan menghubungi Anda Padahal sebelum-sebelumnya tidak pernah Seperti ada telepati antara Anda dengan orang yang Anda maksud Kemudian juga Anda menginginkan sesuatu yang ringan-ringan saja Misalkan Aku hari ini kok pengen sebelak Cuma batin Eh tiba-tiba dibelikan sebelak Entah itu sama pasangannya Entah itu sama temannya Apa yang diinginkan masih di dalam hati Belum terucap dalam mulut Tapi sudah terwujud dengan cara-cara di luar dugaan Kemudian yang keempat ini adalah Bisa menerawang Nah untuk menerawang ini Tidak mesti menerawang hidup seseorang sampai 100% benar Tidak seperti itu Itu untuk sesuatu yang tinggi sekali Artinya orang itu sudah mumpuni Akan tetapi bisa menerawang disini adalah Dimana bisa merasakan ya Bahwa ini adalah sesuatu yang ganjil atau tidak baik Misalkan contohnya Anda melihat kawan Anda Akan menikah dengan seseorang Menurut Anda Pasangan ini memang terlihat serasi Akan tetapi tidak akan berlangsung lama Sepertinya akan terjadi Yang namanya perpisahan Ini tidak baik Walaupun terlihat serasi Feeling Anda Itu memang kalau dilahirkan Akan menjadi suatu perdebatan Orang tidak akan percaya Dan Anda akan dikira Orang yang kemeruh atau sok tahu Akan tetapi hal itu Akan terlihat pada suatu hari nanti Bahwa apa yang Anda lihat Anda terawang Anda rasakan benar adanya Ini bukan suatu doa Orang yang diberi kemampuan Untuk bisa menerawang seseorang Itu memang orang pilihan Kemungkinan itu tadi adalah Warisan kesaktian dari leluhurnya Nah kalau memiliki kemampuan yang seperti itu Sebaiknya jangan bicara pada orang yang sembarangan Daripada nanti dikira mengada-ngada Saya pun sering merasakan seperti itu Tapi saya tidak pernah berbicara secara pribadi Kalau di Youtube saya berani Karena saya tidak menyebutkan nama Jadi apa yang saya sampaikan ini Banyak kok yang merasakannya Hanya mereka itu kadang masih bingung Aku kok begini ya Aku kok begini ya Nah setelah saya jelaskan Baru Pak Jeningan nanti bisa mengerti Oh ternyata hal ini Sama dengan penjelasan dari videonya Mbak Vika Berikutnya Nah ciri orang yang menurun leluhurnya Dan mewarisi ilmu kesaktiannya Adalah mengetahui sesuatu yang akan terjadi Melalui mimpi Jadi sesuatu yang belum terjadi Dan akan terjadi Itu biasanya dia mengetahui lewat mimpi Pernah Nopombotan Jeningan merasakan Aku kok seperti pernah ya Merasakan seperti ini Istilahnya dejavu Nah tapi ini lebih dari itu dulu Artinya sesuatu yang bakal terjadi Bukan hanya pada diri Jeningan saja Tapi pada banyak orang Anda sudah merasakannya Sebenarnya itu leluhur Itu memberitahukannya seperti itu Dalam mimpi Akan tetapi pemahaman orang itu beda-beda Ngi Dulur Kadang melihat yang seperti itu Mengabaikan Atau kadang menceritakan Dumbar-umbar Nah akhirnya sesuatu yang dumbar-umbar itu ngabar Bahwa feeling kita Kejadian yang seperti mimpi ini Misalkan mencegah supaya kamu jangan kesana Nanti ada kejadian seperti ini Tapi tidak semua orang ya Percaya dengan apa yang kita ucapkan Karena kadang-kadang dikatai Sebagai sesuatu yang mendahului Jadi orang jadi takut Kalau mau berkata jujur itu kadang takut Kemudian ciri yang keenam adalah Bisa berinteraksi dengan makhluk goib Untuk berinteraksi ini tidak mesti Ngobrol sepuasnya ya Kayak kita bertemu berbincang-bincang Tidak seperti itu Akan tetapi berinteraksi ini Bisa lewat suara Bisa merasa Tidak hanya melihat saja Sesuatu yang bisa kita dengar Kita rasakan Kemudian bisa kita lihat Nah itu bisa dikatakan Sebagai interaksi Tidak mesti selalu ngobrol Atau bertanya Karena kemampuan untuk bisa Menanyai Mengobrol ya Atau lewat mediator Itu tidak semua orang Bisa seperti itu Karena kita tidak mungkin Bisa mengatur semua makhluk Untuk seperti yang kita inginkan Jadi wong sakti Ini tidak mesti wong seng iso Merajai semua Bisa menguasai semua Makhluk gaib Tidak yang seperti itu Kemampuan berinteraksi itu Kita melihat gerakannya seperti apa Tandanya seperti apa Itu sudah bisa membaca Oh maksudnya seperti ini Tidak perlu penjelasan yang panjang lebar Seperti saya Saya itu kalau ngomong itu Tak genah-genah nih loh jenis Supaya panjangnya itu lebih ngerti Saya menggunakan bahasa yang Supaya mudah dipahami Meskipun kadang bahasa saya itu campuran Kemudian ciri berikutnya adalah Suka didegati oleh binatang Contohnya seperti kucing Atau anjing Kemudian seperti kupu-kupu Terus belalang Tiba-tiba nempel aja di tubuh itu Nah kucing itu galak Misalkan ya Gampang nyatean Tapi sama kita itu kok dekat Kok nyaman Karena apa Energi yang dimiliki Itu sudah bisa dirasakan oleh binatang-binatang tersebut Maka mereka secara tidak langsung itu Ngerosok lulut Seperti jinak Seperti suka dengan kita Karena apa Mungkin energinya itu meneduhkan Bagi binatang-binatang tersebut Mereka tahu ya Binatang itu tahu loh dulu Manusia itu punya aura yang baik atau tidak Makanya bisa dilihat dari tanda-tanda seperti itu Kemudian ciri berikutnya adalah Bisa merasakan getaran gaib Contohnya Jangan kalau memegang seseorang deh Memegang seseorang Kadang kayak keserum Jert gitu Gak orang saja Benda-benda yang lain Contohnya Bisa benda pusaka Kemudian Benda-benda yang dianggap Yang dianggap itu ada isiannya Ketika Anda memegangnya Itu rasanya beda Normalnya adalah ketika di cuaca yang biasa Itu semua benda itu sama Tapi ini tidak Ketika Anda memegangnya Seperti ada tarikan energi Atau memegang orang juga begitu Sama Berarti Panjeneng itu memiliki kemampuan Dimana bisa merasakan getaran gaib Yang ada pada seseorang Atau benda-benda tersebut Kemudian Ciri yang terakhir Ini adalah Sering mimpi melihat diri sendiri Pernah nama pembuatan jenengan Ini kalau di perimbun artinya beda Kalau di perimbun itu artinya tidak baik Kalau mimpi melihat diri sendiri Berarti itu tandanya Akan sakit Atau mungkin Buruknya itu ya Menindah Akan tetapi Jika mimpi itu Lebih dari Tiga kali Sering Mimpi seperti itu Artinya Jendengan itu Podokarung rogo Sukma Sebenarnya Itu adalah Sukma Anda Jadi Anda bisa Melihat Apa yang ada Di sekitaran tersebut Dan Anda Setelah bangun Bisa menceritakan Secara detail Mimpi yang Anda Rasakan Dan Anda Lihat Dan itu Bisa menjadi Kenyataan juga Nah itu Nggak Dulur Makna Miturut Perimbun Dan juga Menurut Spiritual Yang terjadi Pada Seseorang Baik Dulur Demikian yang bisa Saya sampaikan Mudah-mudahan Ini ada Manfaatnya Bagi Panjeningan Yang merasakan Seperti apa Yang saya sampaikan Manfaatkan Sebaik-baiknya Tidak perlu Kita Merasa Berbangga diri Dengan apa Yang kelebihan Kita memiliki Cukup untuk Menjaga Keselamatan Diri saja Dan orang-orang Tercinta kita Baik Dulur Saya Fitrika Salam Rahayu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh